Ya, selamat malam Mbak Zalda. Pak Patrik, kami ingin tahu bagaimana Anda melihat wacana pembentukan pengadilan HAM EDHOK ini? Ini adalah isu musiman ya, wacana musiman. Biasanya memang selalu keluar menjelang komilu. Paling tidak, ini sudah tiga kali komilu ya, dari 2004, 2009, dan sekarang menjelang 2014. Jadi isu yang ada juga isu yang sudah didaur ulang. Karena sebetulnya dalam soal 97-98, apa yang dituduhkan itu juga tidak jelas. Kalau ada yang disebut sebagai penculikan, waktu itu sudah ada yang namanya mahkamah militer. Mahkamah militer tinggi itu sudah memutuskan siapa yang bersalah, dipecat, ada yang dipenjara, dan lain-lain. Kemudian, di dalam hukum kan jelas juga ada yang namanya nebis in idem. Tidak mungkin satu perkara itu dilakukan dua kali. Pak Padli? Padli Zon, waktu kita terbatas, jadi kita sayangin langsung ke Pak Padli Zon. Pak Padli, apa tanggapan Anda terhadap dugaan yang beredar bahwa wacana pembentukan pengadilan HAM ini mengemuka sekarang dengan tujuan sebagai alat barter politik untuk menjegal Pak Prabowo di 2014? Apa tanggapan Anda? Ya, saya pikir itu hal yang biasa-biasa saja ya. Dalam dua buku tentang politik Guru Haramai tahun 1998, itu banyak saya ungkapkan juga di situ. Dan kalau kita melihat sejarah itu semuanya sudah tuntas ya. Misalnya, seperti saya sampaikan tadi, kalau ada orang yang dituduh menangkap sudah ada. Mereka yang menembak terisakti itu ada oknum polisi yang sudah juga dihukum ya. Kemudian juga yang lain-lain. Jadi, isu ini didaur ulang sedemikian rupa sampai tiga kali dan selalu dimunculkan ya. Ketika ada peristiwa politik yang menyangkut kandidat-kandidat di dalam capes. Ya, saya kira ini hal yang biasa. Tetapi saya kira rakyat akan menilai bahwa ini adalah politis. Masih banyak masalah-masalah lain yang jauh lebih penting. Seperti tadi, masalah korupsi ya. Masalah korupsi ini jauh luar biasa. Jadi, jangan sampai ini merupakan pengalihan isu terhadap masalah-masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi, untuk apa kita bertarung dengan masa lalu yang sebetulnya sudah tidak menjadi concern dari masyarakat sekarang. Mungkin masih menjadi concern bagi para keluarga korban, Pak Fadli, dan juga para korbannya sendiri. Ya, betul. Tetapi kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Sekarang kenapa harus 97-98? Kenapa tidak ada yang lain-lain? Kenapa tidak nanti urut-urutannya sampai panjang? 65. 65 nanti sampai 1948. Banyak sekali masalah-masalah HAM di masalah lalu. Tapi pada prinsipnya setuju ke Anda bahwa... Nah, saya mau menjaksaikan masalah HAM. Setuju ke Anda bahwa kasus-kasus ini harus dituntaskan atau sudah saja kita move on, fokus ke kedepannya? Saya kira kita move on. Ya, di banyak negara di banyak kasus yang move on ya. Artinya kita tutup buku, kalau masalah itu sudah tuntas. Karena kalau kita mau menggali-gali dari kesalahan-kesalahan masalah, lalu pasti ada. Ya, dari mulai setelah kemerdekaan banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM. Tetapi kalau kita mau move on, yang mau ke depan ya kita lihat. Saya kira yang kita harus sebut adalah masa depan. Masa lalu itu, ya kalau misalnya ada yang luar biasa ya tidak apa-apa. Tetapi ini tidak luar biasa, ini politik. Ini adalah ala politik, bukan hukum. Kalau mau menegakkan hukum, masalah hukum itu sudah selesai. Seperti saya katakan tadi, nebis in idem. Ya, siapa yang mau diadili? Saya kira Pak Joko Suyanto juga tadi sudah jelas. Mereka juga kebingungan, ya pemerintah juga akan kebingungan siapa yang mau dijadikan. Masalahnya sudah ada, mahkamah militer sudah dilakukan. Apakah kemudian itu harus direvisi, mahkamah militer itu? Itu kan adalah satu pengadilan yang waktu itu sangat diakui. Oke, baik. Pak Fadlizon, terima kasih untuk waktu Anda di Prime Time News. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Selamat malam.